Meski sejumlah kantor pos di Jawa Barat telah mencekal dan mengamankan distribusinya, tabloid Indonesia Barokah masih sampai ke sejumlah pesantren di Sumedang. Tanpa sepengetahuan pemilik pondok pesantren, tabloid Indonesia Barokah diterima dalam bentuk paketan amplop dengan alamat lengkap pesantren. Sejumlah pesantren di Kabupaten Sumedang masih menerima tabloid Indonesia Barokah meski telah dicekal dan diamankan di kantor pos. Salah satunya pesantren Nurul Iman, Kejamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Tanpa sepengetahuan pemilik pondok pesantren, tabloid Indonesia Barokah diterima dalam bentuk paketan amplop dengan alamat lengkap pesantren. Pimpinan PONPES mengaku tak kaget menerima tabloid yang diduga bermuatan politik tersebut. Namun pihak pesantren mengaku tidak memesan tabloid tersebut dan menduga pengirim mencari alamat melalui internet. Pesantren Nurul Iman menjadi salah satu dari banyaknya pesantren di Sumedang yang menerima kiriman tabloid Indonesia Barokah. Di kawasan Cimanggung terdapat 105 eksemplar tabloid Indonesia Barokah telah tersebar di sejumlah pesantren.